assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bapak ibu kali ini kita akan coba untuk mengisikan nilai UKK pada pelaksanaan tahun pelajaran 2022-2023 yang sudah kita laksanakan yang lalu nah nilai UKK ini akan kita masukkan ke aplikasi e-raport sampai nanti cetak sertifikat ya bapak ibu nah kita mulai dari mengetikan alamat e-raport sekolah kita yaitu di bagian address bar sini silahkan diketikan alamatnya nah seperti ini bapak ibu e-raport smkn1 probolingo.sh.id ya kemudian langsung tekan enter nah pada layar yang muncul seperti ini pada bagian email silahkan dimasukkan email untuk login ke aplikasi e-raport nah yang harus dilakukan pertama kali adalah login sebagai ketua konsentrasi kalian atau ketua kompetensi kompetensi kalian ya harus masuk sebagai ketua kompetensi kalian dulu guru tidak bisa melakukan entry nilai UKK apabila belum diset oleh ketua kompetensi kalian jadi kuncinya adalah ketua kompetensi kalian lebih dulu masuk untuk melakukan setting nilai UKK sambil contoh disini punya Bu Aning sebagai ketua kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak ya nah ini Bu Aning saya masuk saya masuk login nah informasinya seperti ini nah di dashboard karena Bu Aning di kelas saat ini tidak memegang mapel apapun maka tidak muncul mata pelajaran yang diampu oleh Bu Aning disini nah kemudian masuk ke menu nilai UKK ke referensi dulu ke referensi kemudian masuk di submenu uji kompetensi kalian nah setelah masuk ke sini disini sudah terlihat Bapak Ibu ada paket P01 yaitu aplikasi pembayaran SPP nah Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan paket-paket yang diujikan ke siswa itu apa saja yaitu dengan cara kita masuk ke menu tambah data jadi silakan klik tombol tambah data kemudian di layar yang muncul silakan dipilih kompetensi kaliannya dalam hal ini adalah rekayasa perangkat lunak kemudian untuk kurikulumnya kita pilih kurikulum SMK 2013 ref nah seperti ini kemudian nomor paketnya silakan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan nomor paket pada soal uji kompetensi yang telah diujikan jadi kalau di RPL itu kemarin ada sekitar 7 paket ya Nah kita ambil sekarang yang paket 2 kita lihat coba yang paket 2 nah ini yang paket 2 adalah judulnya aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat kita masukkan sini B02 nah kemudian di judul judul paket ini ada judul dengan menggunakan bahasa Indonesia di sini ada judul menggunakan bahasa Inggris ya untuk yang bahasa Indonesia kita tinggal copy cam saja yang ini kemudian kita paste di sini nah kemudian untuk yang judul menggunakan bahasa Inggris kita buka Google Translate Google Translate kemudian tekan Enter setelah itu Bapak Ibu masukkan aja tag yang tadi ya nah ini pastikan di sini dari bahasa Indonesia menuju ke diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris nah ini hasilnya aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat bahasa Inggrisnya adalah community complaint reporting application ini tinggal di copy saja Bapak Ibu copy kemudian masukkan ke sini nah nah sudah jadi untuk yang judul dengan bahasa Inggrisnya kemudian statusnya pilih aktif setelah itu simpan Hai Nah sekarang sudah berhasil disimpan di sini paket 2 adalah P02 yaitu aplikasi pelaporan pengaduan kemudian masyarakat statusnya aktif Nah selesai apa yang harus lakukan selanjutnya selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan penambahan unit kompetensi jadi di dalam di dalam paket aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat ini unit-unit kompetensi yang diujikan ke siswa itu apa saja silahkan ditambahkan di sini Bapak Ibu nah saya ulangi di ke menu aksi di sini ke tombol aksi kemudian klik menu tambah unit nah di bagian tambah unit di sini sudah kelihatan ya kode kompetensi ini 417 kemudian nomor paketnya ada P06 judul paketnya adalah aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat nah di bagian kode unit sama nama-nama unit kompetensi Bapak Ibu bisa ambilkan dari paket-paket paket yang diujikan kemudian diambilkan dari unit-unit yang diujikan jadi bisa diambilkan dari indikator pencapaian kompetensi ini Bapak Ibu jadi silahkan dipilih sesuai dengan apa yang diujikan kesiswa jadi kita milih dari komponen atau subkomponen yang diujikan kesiswa diambilkan ini contoh misalkan saya ambil untuk untuk aspek terampilan yang diujikan adalah misalkan ini 1.1 adalah melakukan instalasi software tool pemograman nah saya ambil sini kita ambilkan unit yang ini kemudian kita masukkan disini nah untuk kode unitnya karena memang kita soalnya hanya menggunakan UKK ya tidak menggunakan LSP kalau LSP jelas ada kode unitnya kalau di UKK itu eh saya kok belum menemukan ya kode-kodenya silahkan Bapak Ibu nanti disesuaikan sendiri jadi contoh kalau di RPL misalkan menyesuaikan dengan paketnya RPL 02 ini berarti RPL paket kedua kemudian nomor-kompetensi 001 misalkan jadi ini adalah nama unit kompetensi 001 yang diujikan kemudian eh misal juga eh untuk yang kedua RPL paket 2 002 nah 002 nah silahkan untuk kode untuk nama unitnya apa silahkan dimasukkan misal saya ambil satu lagi adalah membuat alur logika pemograman saya copy saya masukkan di sini nah sudah cukup misalkan jadi kalau bapak ibu misalkan nanti kode unitnya lebih dari yang disediakan silakan tambah klik tambah form ya nambah form seperti ini nah dia akan menambah ke bawah sebanyak yang bapak ibu butuhkan namun kalau kebutuhannya sudah cukup misal diisi hanya dua ya sudah cukup sampai di sini kemudian klik simpan nah data unitnya sudah simpan di sini sudah kelihatan bapak ibu jumlah unitnya nah di yang perlu bapak ibu ketahui bahwa ketika kita sudah membuat ini paket-paket yang diujikan karena kemudian mungkin terdapat kesalahan ini tidak ada tombol hapus ya bapak ibu statusnya hanya ada status aktif dan tidak aktif jadi kalau misalkan ada kesalahan bapak ibu hanya bisa melakukan pengubahan status dari dari aktif menjadi non aktif seperti ini nah kalau non aktif berarti nanti tidak akan di apa tidak akan dimunculkan di menu penilaian ya Nah tapi kalau statusnya aktif maka dia nanti akan muncul di menu penilaian Oke ini langkah yang harus lakukan oleh ketua kompetensi kalian selanjutnya langkah yang harus dilakukan oleh ketua kompetensi keahlian itu adalah memasukkan eh perencanaan nilai UKK di sini perencanaan nilai UKK jadi klik di di menu nilai UKK kemudian submenu perencanaan nah di bagian sini silahkan dipilih tingkat kelasnya yaitu tingkat 12 kemudian rombongan belajarnya adalah dalam hal ini misalkan 12 RBL2 kemudian penguji internalnya siapa nah penguji internalnya contoh saya sendiri coba nah saya pilih Anton Hartono kemudian penguji eksternya adalah dari Mas Pion IT Pak Oki Utomo kemudian untuk paket kompetensinya itu kita ambil misalkan yang tadi aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat seperti ini nah kemudian untuk tanggal sertifikatnya nah itu disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan UKK nya aja Bapak Ibu jadi kalau kemarin dilaksanakan pada tanggal 6 Maret ya dimasukkan tanggal 6 Maret ya kemudian silahkan Bapak Ibu ketua kompetensi keahlian itu memilih jadi Anton Hartono ini kemarin dan Pak Oki itu menguji siswa atas nama siapa silahkan dikentang nah siswa-siswa yang diuji oleh Anton Hartono dan Insinyur Oki Utomo MIT ini nah misal ini untuk Anton Hartono itu sudah kita pilih dia menguji lima siswa atas nama Trisna Laylatul Sa'da menurut Sa'dia sampai dengan Maulana Indra Rudiansha seperti itu nah kalau sudah klik simpan nah sudah sampai di sini tugas dari ketua kompetensi keahlian selesai nah selanjutnya adalah login sebagai penguji internal nah tadi ketua kompetensi keahlian ketua kompetensi keahlian tadi sudah melakukan setting penilaian untuk penguji internal namanya Anton Hartono maka sekarang penguji internal Anton Hartono harus melakukan login ke aplikasi Erapod nah seperti ini kita login dulu sebagai Anton Hartono ya oke nah ini login sebagai Anton Hartono sekarang nah kemudian apa yang dilakukan oleh penguji internal Anton Hartono yaitu langsung masuk ke nilai UKK disini langsung kemudian klik submenu penilaian klik submenu penilaian nah disini tinggal pilih paket kompetensinya apa nah ini aplikasi pelaporan pengadun masyarakat yang tadi sudah disetting oleh ketua kompetensi keahlian nah nanti akan muncul disini akan muncul apa nama-nama siswa yang sudah dicentang oleh ketua kompetensi keahlian yang tadi di langkah yang sebelumnya nah sekarang Anton Hartono tinggal memasukkan nilai yang diperoleh oleh siswa-siswa ini jadi contoh sekarang krisna itu misalkan nilai UKK nya adalah 89 kemudian untuk Laylatul Sa'diah itu 90 misalkan begitu seterusnya diisi setelah itu baru klik simpan nah sudah berhasil disimpan kita cek lagi nah ini jadi krisna sekarang sudah mendapatkan nilai kemudian Laylatul Sa'diah mendapatkan nilai nah ketika kita sudah cek disini kesimpulannya adalah statusnya nah untuk nilai 89 kompeten 90 adalah sangat kompeten nah disini ada muncul tombol cetak nah tinggal klik tombol cetaknya Bapak Ibu untuk mencetak sertifikat nah silahkan ketika muncul ini download kemudian kita lihat untuk sertifikatnya nah ini jadi sertifikat untuk krisna sudah muncul ya dengan penguji internal eksternalnya adalah Insinyur Oki Triutomo disini ada tanda tangan kepala sekolah tanggalnya 6 Maret seperti yang sudah dilakukan tadi yang kita setting kemudian disini akan muncul kode kompetensi dan judul kompetensinya tadi yang sudah kita sudah setting seperti itu Bapak Ibu ya Nah itu Bapak Ibu untuk apa melakukan memasukkan nilai UKK sekaligus cetak sertifikat UKK untuk kegiatan UKK di aplikasi e-raport semester genap tahun pelajaran 2022-2023 selamat melakukan entry data Bapak Ibu ketua kompetensi kalian dan juga Bapak Ibu penguji internal sukses selalu untuk kita semuanya Terima kasih selamat menikmati